Kutip terus cerita Niburdani, seekor monyet menjadi gadis cantik, berkaya literasi Anda. Di sebuah kukan lebat, hiduplah berbagai jenis binatang, diantaranya burung, kijang, dan lain sebagainya. Persediaan makanan di sana melimpa. Sangat berbeda dengan satu binatang ini, yaitu seekor kera yang bernama Niburdani. Ia sangat sedih meratapi nasibnya wajahnya yang buruk. Murugnya moncong dan matanya pun masuk ke dalam. Ia ingin tampil seperti seorang putri yang sangat cantik. Walaupun di sana tersedia banyak buah-buahan seperti mangga, pisang. Namun, Niburdani tetap saja tidak mau makan. Akhirnya, badannya pun kurus kering. Ia pun terus mengucapkan doa, hingga mukanya pucat pasi, tenaganya pun semakin lemah. Oh Tuhan, tolong kasihani diriku. Berikanlah aku wajah yang cantik seperti putri, karena aku sudah bosan dengan wajah yang jelek ini. Mulutku mancuk. Dewa Wisnu pun turun dari kayangan. Hai Murugani, apakah kau memang benar mahu wajah yang cantik? Benar Dewa, karena saya sudah bosan dengan wajah yang jelek ini. Mata saya menjorok ke dalam, dan mulut saya mancung. Saya ingin juga cantik seperti Dewi. Kalau begitu, nanti silahkan dirimu mani, dan bersihkanlah dirimu di sana. Di sana ada air bening. Aku akan tunjukkan jalannya. Akanku berikan cincin ini. Berisi merah delimau. Hati Murugani sangat senang, karena permohonannya dikabulkan. Yang ingin secepatnya cantik. Wah, Dewa memang baik hati. Supaya saya cepat cantik, saya malu sekali dengan wajah seperti ini. Ini Murugani membejar kemana saja arah cincin yang berisi mirah delima itu lari. Ia menelusuri hutan dan gunung. Pada akhirnya, Ni Murugani sampai di sebuah danau yang airnya sangat pening. Rasa senang dan haru, bercampur di hati Ni Murugani. Karena dia berpikir, sudah dari tujuh hari dia tidak mandi. Apakah benar, apa kata Dewa? Ia pun berpikir juga bagaimana cantik wajahnya nanti. Pasti bisa mengalahkan semua bidadari yang ada di kayangan oleh kecantikan dirinya. Wah, aku kecemplung saja. Airnya sangat dingin sekali. Wah, enak sekali di sini. Wajah Ni Murugani segera menjadi putih mulus bagikan seorang putri. Sangat cantik sekali. Ia pun memanangi. Bayangannya di air sangat senang hatinya. Kicau burung, saling salt, menyaup, menyambut. Kecantikan yang luar biasa yang tak permaya lihat di kolam itu. Karena jarang sekali orang mani di tempat. Kalau kita memandang lama, kadang wajah Muldani masih seperti monyet. Kadang juga seperti gadis cantik. Berkali-kali, Muldani memandangi wajahnya di air. Ternyata memang benar sudah cantik. Tetapi melihat hidungnya, rupanya ada sesuatu yang masih kurang. Hidungnya masih kelihatan pesek. Loh, kok ada saja yang masih kurang? Kalau ini yang kita teruskan, nanti kalau ada laumah putri kecantikan, pasti gara-gara hidung ini kita tidak dapat juara. Mumpung Dewa Wisnu masih berkenan. Kita akan menyelam berkali-kali biar sempurna cantiknya. Ketidakpuasan Muldani yang menjadi semakin serakah saja. Ia pun kemudian kembali menyelam berkali-kali. Namun yang terjadi adalah, Muldani kembali wajahnya seperti monyet yang dulu atas keserakahannya. Wah, kenapa ini Dewa? Kenapa wajahku kembali seperti yang dulu Dewa? Kasianilah diriku Dewa. Kenapa? Kenapa Dewa sampai tega seperti ini Dewa? Muldani pun sangat sedih Dan bercampur malu atas perbuatannya yang serakah. Ia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Dikira wajahnya akan selamanya menjadi cantik. Maafkan Dewa. Nanti kelak. Aku mati dan terlahir kembali. Jangan aku dijadikan monyet. Jadikanlah aku gadis cantik. Jadikanlah aku manusia, Dewa. Karena sudah tidak tahan lagi untuk menanggung rasa malu kepada teman-temannya, terutama burung dan hewan lainnya di hutan, maka ia pun kemudian masuk ke dalam hutan yang lebat. Aku akan pergi ke hutan saja sambil merenung dan memaknai hidup ini. Hati Nimurdani semakin galau. Ia pun menaiki sebuah tebing yang tinggi. Menjeburkan dirinya ke sebuah kolam besar. Entah kemana nanti ia sampai. Tengah punya asat� Zealand yang menangis. Tengah banyak galorie. Tengah orang kata turun. Hanya akan halaman berpikir. M aún Rakan tuluk berpikir. Tengah yang mana adalah city. Menanggu yang dikembali tersebut. Tengahannya apapah dari teman-temannya. Terima kasih telah menonton!